weng 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 ini dia jenis dombaknya ya Hai assalamualaikum balik lagi di channel aku gimana sehat damang Alhamdulillah selalu mengucapkan kata sehat ya agar kita selalu bisa mengeksplor sesuatu yang ada di alam ini disini aku sedang ada di perkebunan dan aku mau review tentang domba yang katanya urinnya itu sangat menggiurkan sebagai bisnis yang menggiurkan ya Oh my god that's pretty good Bagaimana sih caranya untuk mengolah urin tersebut dan seperti apa sih dombanya nanti kita tanya langsung pakarnya di bidangnya Oke ikuti terus ya a few moments later ini dia jenis dombanya ya nama latinnya adalah office aries ya nama dombanya yang terkena adalah merino ya jadi untuk bisa menjelaskan ini mungkin nanti kita bisa tanya-tanya dengan Om Edi ya silahkan jenis domba apa Om Oh ini sebetulnya ini kalau ngelihat sejarah di Indonesia ini dari Australia ini Oke ini bukan ini kalau ini dari Australia yang biasa diambil burunya tapi kalau kalau untuk di Indonesia kan diambil dagingnya Iya untuk khusus untuk pengemukan itu diambil dagingnya kalau burunya belum begitu ini kalau di khusus di peternakan diri Jawa jadi manfaatnya apa yang bisa diambil dari domba ini selain kalau untuk sementara di sini ya untuk kaging sama bulu bulu udah ada yang request ini bulu bisa dibersihin ya bisa dipotong pakai alat jugur itu lucu ya ini dombanya gitu nah ini katanya urinnya bermanfaat banget ya dan bisa dijual dan harganya ini juga sangat tinggi ya Pak ya betul ya prosesnya gimana nih Pak proses fermentasinya kandangnya ini kan kandangnya dipisah Oh gitu bisa itu antara urin sama kotorannya itu jadi dipisah jadi untuk untuk sistem kandang yang lantainya itu emang sengaja khusus dibikin dari plastik ini jadi kalau begitu dia ada kotoran sama urin itu udah terpisah ya pisah dari atasnya udah kesaring ini untuk tampungan urin nanti di belakang sana berarti antara kotoran padat dan cair memang sudah otomatis akan terpisah dengan sendirinya ya berarti desainnya tuh memang sudah ada drum sendiri dipisah-pisah ya penampungan pemisahan urin ya kalau mau lihat ke belakang pemisahan urin dengan ini oh boleh-boleh Pak boleh banget kita ikuti terus ya di belakang ya kita coba lihat bagaimana sih pemisahan ini-ini Oke Pak Edi akan menjelaskan pemisahan proses limbah padat dengan cair ya itu gimana nih Pak bisa di belakang ini kan udah didesain untuk pemisahan dari urin sama kotorannya Iya Nah kalau kalau urin itu bahannya apa nih Pak ini jaring ya jaring Insek jaring Insek jadi sistemnya begitu dia jadi urin posisi di bawah ya urin langsung ke bawah dia langsung ditampung di sini di penampungan ini otomatis langsung turun ke aliran ini ya paralon Iya ke paralon ini langsung ditampung di ada embernya nah kalau yang kotorannya padat ini juga nanti disapu ya Pak ya ini kalau kering bisa turun sendiri kalau ketinggiannya ini bisa bisa turun sendiri baru dikumpulin di tengah-tengah gitu jadi nanti ini di fermentasi fermentasi satu tong ini kan 100 liter satu tong ini berapa hari bisa penuh nah itu nanti dicampur ini kan belum-belum prosesnya ini baru-baru apa baru persiapan jadi satu tong 100 liter ini campurannya ya m4 satu liter mulase satu setengah liter jadi satu drum itu menggunakan dua botol ini ya Pak ya dua botol cairan ini ini Bapak jual komersil atau untuk pribadi aja ini kan baru-baru belajar-baru belajar ya kompensi sendiri aja nantikan di sana ada apa sayur-sayur itu organik ya ya one utility later nah di sini selain ada doma di sini juga ada kampung dan kampungnya sepeda ya kampung organik dan perawatannya juga sangat berbeda dengan kampung-kampung biasanya untuk lebih jelasnya mungkin Bapak bisa menjelaskan jenis kambungnya kangkung organik ada kampuran-kampuran obat-obatnya biar tambah hasilnya memuainya kampungnya bagus gitu dan warna yang sama seperti kangkung-kampung yang lain gitu cuman dia nggak pakai kimia ya nggak pakai kimia ini dari pupuk organik ya dari kotoran kambing domba ya jadi dihasil dari domba pindahin kemari pupuknya buat menghasilkan kangkung yang lebih baik gitu dibandingkan kangkung-kangkung yang udah ada ini jual berapa biasanya per ikat itu 2000 atau 5000 tiga ikat kalau paling kalau dua ikat 5000 2000 years later biasanya kalau untuk komersil satu drum ini dijual berapa Pak kisaran harga per liter atau satu drum belum belum ini ya belum tahu ya belum tahu ya ini baru nyuganya lumayan ya Pak ya lumayan tinggi ya kalau untuk udah-udah jadi fermentasi ya lumayan yang tinggi satu per liternya itu ada ini ya kalau ada kalkulasi ada di itu dan memang sudah ada penadahnya ya nada sendiri memang mau ya iya juga ada yang nanya-nanya mau itunya fermentasi dari urinnya juga Oke Oke demikian review penjelasan singkat dari Pak Edi tadi banyak sekali informasi yang kita peroleh bahwa begitu manfaatnya ya dari urin domba tersebut gitu bisa dipisahkan antara yang padat dengan yang cair dan itu untuk bisnis sangat menggiurkan tentunya Oh my god Oke demikian review singkat tentang domba Merino yang terkenal di Australia dapat pembelajaran lagi khususnya buat aku terima kasih ya sudah menyaksikan channel aku kurang lebihnya mohon maaf dan selama ini terima kasih yang sudah subscribe like comment and share jangan lupa menuliskan komentar-komentar yang baik masukkan dan terima kasih juga sudah mengikuti channel aku selama ini dan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa